beliau memiliki akun tiktok yang dimilikinya saat ini 1,6 juta followers youtubenya juga telah disubscribe oleh 225 juta orang bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah yang kami hormati bapak kita bersama bapak rektor universitas islam negeri sunan ampel surabaya beserta jajarannya yang kami hormati para ketua senat universitas islam negeri surabaya dan seluruh anggota senat universitas yang saya hormati para dekan fakultas bapak ibu dosen dan segenap sifitas akademika di lingkungan universitas islam negeri sunan ampel surabaya pertama izinkan saya memperkenalkan diri untuk mewakili wisudawan dan wisudawati pada pagi hari ini saya umi layla saudara kembar nabilah syakib yang miripnya bagai pinang di belah dua tidak apa-apa kalau tidak percaya yang kedua saya mewakili wisudawan dan wisudawati ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada bapak rektor beserta jajarannya bapak dekan beserta jajarannya seluruh dosen dan seluruh sifitas akademika universitas islam negeri sunan ampel surabaya yang sudah mendampingi kami sampai di titik wisuda hari ini ucapan terima kasih tak terhingga juga kami persembahkan kepada orang tua dan keluarga kami para hadirin yang berbahagia kami sangat bersyukur dan bangga menjadi lulusan dari salah satu universitas terbaik negeri ini kenapa saya katakan terbaik karena win sunan ampel surabaya sampai saat ini telah mengalami percepatan perkembangan baik dalam bidan pembangunan infrastruktur mutu perkuliahan serta sumber daya manusia di dalamnya mungkin banyak yang tidak tahu kita banyak memiliki dosen-dosen hebat dengan gabungan dari beberapa keilmuan collaboration of science win sunan ampel surabaya memiliki banyak dosen yang telah melakukan penelitian dan lolos serta diakui badan riset dan inovasi nasional teman-temanku beberapa tahun lalu rasanya kita seperti baru saja bertemu di aktivitas PBAK sekarang sudah wisuda saja tentu tidak mudah bagi kita tahun 2020 pandemi COVID-19 datang hampir semua orang mengalami krisis ekonomi ada yang berjuang mati-matian untuk makan ada yang ditinggalkan orang tersayang ada yang berusaha memutar otak agar tetap bisa melanjutkan perkuliahan karena terkendala biaya yang alhamdulillah pihak UINSA bersedia memberikan keringanan UKT kepada kita semua setelah melalui banyak drama kehidupan akhirnya kita bisa menyelesaikan sampai di titik wisuda hari ini mungkin hari ini kita telah menyelesaikan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa tapi percayalah sesungguhnya tanggung jawab moral atas gelar sarjana yang disematkan dengan nama kita itu jauh lebih besar perubahan bangsa di masa depan ada di tangan pemuda hari ini seperti yang dikatakan Najwa Sihab pemuda hari ini harus turun tangan berkarya nyata untuk menjawab semesta Indonesia pemuda hari ini harus selalu memiliki afirmasi positif berbicara lah sesukamu maka kamu seperti yang engkau bicarakan maka untuk menjadi orang hebat di masa depan di hari ini kita harus mengucapkan afirmasi-afirmasi positif untuk selanjutnya tidak lupa saya ingin berterima kasih dan memohon maaf kepada Bapak kita Bapak Rektor tercinta atas perlakuan teman-teman saya tadi yang begitu pedenya action di depan termasuk saya saya saja yang melihat Pak Rektor itu sudah ngerasa capek apalagi Pak Rektor tapi dengan senyumnya yang manis luar biasa tapi masih manis saya dengan gagahnya beliau wibawanya beliau percayalah teman-teman segagah-gagahnya Pak Rektor di luar beliau disegani luar biasa oleh semua orang tapi kalau Pak Rektor sudah di rumah dan bertemu istrinya kalah-kalah bapak ibu hadirin sekalian selanjutnya untuk terakhir izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada dua orang yang sangat berarti di hidup saya ibu saya yang sujudnya selalu menjadi doa untuk kesuksesan anak-anaknya ragamu memang sakit tapi doamu selalu mencakar langit untuk ayah kepergianmu membuatku mengerti bahwa rindu yang paling menyakitkan adalah merindukan seseorang yang telah diada ragamu memang tak disini ragamu memang sudah tidak ada tidak bisa aku jangkau tapi namamu akan tetap menjadi motivasi terkuat sampai detik ini ayah anakmu serjana ada pepatah Jepang yang mungkin sudah sering teman-teman dengar yang pasti teman-teman juga sudah tahu bunyinya seperti ini yamed kudasi yamed kudasi bang yamed parake dasi bukan itu ya teman-teman saya bercanda jadi yang seriusnya monzen no kozo kozo monzen no kozo narawano kyo wo yomu yang artinya lingkungan membentuk karaktermu membentuk karakter pemuda yang berkualitas secara spiritual dan keilmuan lingkungan uinsa jawabannya mencari calon istri yang soliha ya di uinsa tempatnya mungkin cukup sekian dari saya wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati